Teman-teman, pengampu, pengampu, Mas Bray Kendi, serta teman-teman semua beserta pelatihan jurnalistik. Kali ini kita akan meruskan sesi-sesi kita selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang dasar-dasar jurnalistik termasuk angle dan seterusnya, penugasan juga. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya yang kali ini kita akan lebih banyak membahas soal kebahasaan. Setelah hadir di Zoom, yaitu Mas Faris Almizar, dosen linguistik kunusia. Jadi kalau di dalam dunia permedsosan, di dunia kepenulisan sudah berkibar nama beliau. Yang saya tahu yang rutin beliau nulis di Tempo. Apa itu? Rubriknya apa ya? Saya lupa. Pokoknya di Tempo lah, pokoknya soal bahasa asal-usul itu. Mirip asal-usul ya. Kayaknya beliau terpengaruh Bung Mahbub Junaidi ya. Jadi nggak unik gitu ya. Jadi membahas kata-kata yang kadang sering disalahpahami atau kata-kata yang ada semacam keterlanjuran ya. Nah, kali ini beliau akan membahas tentang, saya bacakan poinnya, yaitu pedoman berbahasa yang baik dan benar. Jadi di dalam penulisan kita butuh berbahasa yang baik dan benar. Ini mirip pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu-dulu sebenarnya. Cuma kadang kita tidak seiring waktu, apalagi kita lihat medsos, lihat TV, kadang itu tidak sesuai dengan kaedah yang baik dan benar. Terus beda bahasa fakta dan opini. Jadi antara fakta, atau nanti pendapat penulis sendiri itu seperti apa membedakannya agar di dalam berita juga tidak tercampur. Terus yang ketiga, bahasa non-formal di media itu seperti apa. Terus yang terakhir, kasus-kasus salah kaprah seperti apa. Nah, itu yang bisa saya hantarkan. Terkait perkenalan mungkin bisa langsung sendiri. Mas Faiz, Mas Faris Al-Nizar. Beliau dulu juga aktif di NU Online, sering nulis ya. Sekarang ini jarang ya. Mungkin ke depan akan banyak nulis lagi di NU Online. Monggo, Mas Faris, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nova dan teman-teman yang saya hormati, Mas Kendi yang mengingatkan saya untuk... Saya hampir lupa kalau jadwalnya itu hari Senin. Saya pikir kemarin tanggal 12, saya ingat. Itu dihubungi Mas Mahfid ya. Teman-teman yang lain yang saya kenal, Mas Aceh, Mas Widno, dan teman-teman yang lain, salam kenal pertama dari saya. Terus terang, kemarin ketika saya dikontak oleh Mas Mahfid, saya tanya-tanya, kira-kira saya harus menyampaikan apa? Dan... Terus terang, senang sekali saya bisa berinteraksi dengan teman-teman di NU Online. Lalu yang kedua, saya tanya, kira-kira saya harus menyampaikan apa? Audiennya siapa? Audiennya... Dari... Pak Mahfid bilang bahwa... Wartawan atau bukan audiennya? Saya tanya, jawabannya setengah wartawan. Saya kemudian mereka-reka. Ini yang dimaksud setengah wartawan, siapa? Ternyata teman-teman yang selama ini aktif di media sosial. Baik, teman-teman sekalian. Memang laki-laki semua ya? Tidak ada perempuannya ya? Belum, Mas. Memang tidak ada perempuannya biasanya. Mas Mahfid belum rekel dari Unusia itu. Teman-teman sekalian, kita santai saja ya. Saya mau share beberapa hal yang nanti mungkin bisa kita diskusikan. Beberapa hal nanti juga mungkin bisa kita obrolkan begitu. Tapi, mula-mula saya harus disclaimer dulu di awal, sampaikan ke teman-teman bahwa apa-apa yang akan saya sampaikan nanti itu adalah dalam koridor yang mungkin teman-teman nanti selama ini punya pengalaman dari perspektif yang berbeda ketika teman-teman berkecimpung di selama ini ya, di online begitu. Mungkin dalam pengelolaan media sosial, mungkin dalam macam-macam ya, proses produksi dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira ini apa ya, judul yang saya tawarkan. Saya tidak sedang membuat kalimat yang salah, memang saya menulis dengan ejaan Suwandi. Memang saya menulis dengan ejaan yang oleh pemerintah Orde Baru itu dihapus, dihilangkan, kemudian diganti dengan apa yang kemudian kita kenal sekarang dengan istilah ejaan yang disempurnakan. Nah, di awal, kata mendayung itu teman-teman sekalian kalau pakai ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi itu menggantikan font opposition ya, teman-teman sekalian. Jadi, ejaan font opposition adalah ejaan yang dibikin oleh kolonialisme ketika melakukan standarisasi bahasa Indonesia, kemudian itu masa-masa revolusi, masa-masa bergerakan, kemudian digantikan oleh ejaan Suwandi tahun 1947, dua tahun setelah Indonesia merdeka. Ejaan ini disebut ejaan republik. Pak Suwandi ini adalah kala itu ketika mencetuskan ejaan ini, menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. Tahun 72 atau 74, saya lupa-lupa ingat sekitaran tahun itu, awal tahun 70, pemerintah Orde Baru punya proyek besar untuk memutus segala hal yang dirintis oleh demokrasi terpimpin. Mereka menciptakan mitos namanya, kalau zamannya Pak Karno ya, Orde Lama. Nah, untuk yang sekarang dipimpin oleh Pak Harto, kala itu adalah disebut sebagai Orde Baru. Padahal Orde Lama itu enggak ada. Orde Lama itu adalah perasaan yang diciptakan oleh rezim Orde Baru untuk menandai bahwa apa-apa yang telah berlaku sebelumnya di zaman Pak Karno disebut sebagai suatu yang lama. Orde Lama. Nah, ada buku, bukan buku, ada tulisan menarik kalau teman-teman pernah dengar namanya Ben Anderson, Benedict Anderson. Punya buku judulnya Land, Jury and Power. dia mengeksplorasi sebetulnya bagaimana sih elit-elit politik di Indonesia menggunakan bahasa. Jadi ada kramanisasi bahasa Indonesia, ada jauhanisasi bahasa Indonesia, begitu. Indonesia si bahasa Jawa juga ada. Itu diterapkan di hampir sekujur apa namanya politik yang berlaku di Indonesia, terutama khususnya Orde Baru Pasca tahun 61. Dan ini meneliti tahun 61. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena terus terang saja kita harus diskusikan lagi sebagai, paling tidak sebagai pengetahuan, nggak usah dipraktekan. Karena ini arusnya sudah sangat besar sekali bahwa dibalik penetapan ejaan yang disipurnakan, terus kemudian ada mantra bahasa yang baik dan benar, itu mengandung asunsi dasar yang jika kita bongkar, itu cukup bias. Dan kalau bahasanya Ben Anderson ada maksud politik jahat di situ. Artinya orang-orang generasi tahun 70-an ke sini, itu pasti akan kesusahan kalau membaca teks-teks yang menggunakan ejaan suandi. Contohnya adalah kayak mendayung di tengah gerioan, ini mungkin bagi kita-kita yang lahir bahkan jauh setelah tahun 70, sudah sangat kelelahan untuk membaca teks-teks yang menggunakan ejaan suandi. Kenapa? Karena memang kita nggak biasa untuk itu. Apalagi di era media sosial yang jumlah suku kata, jumlah postingan dan algoritmanya itu cenderung membentuk orang untuk tidak punya kemampuan berpikir sistematis, logis, terstruktur. Jadi yang ada adalah cuma letupan-letupan ide yang itu sifatnya adalah punya sporadis dan tidak terstruktur dengan baik. Bahkan apalagi dulu zaman Twitter atau X yang masih berapa 120 kata misalkan. itu membuat kita tidak terlatih untuk membaca text-text yang punya jenis atau text-text yang tidak pendek. Saya ingin masuk dulu agak jauh posisi kita sekarang ada di mana. Kalau kita lihat sejarahnya kita ada di posisi ke-3 dan ke-4. Ada gelombang peradaban itu ada buku menarik miliknya Manuel Castel itu judulnya The Age of Information. Jadi apa namanya era informasi. Ini ada di gelombang ke-4. Ini sebetulnya sudah sedang dan akan sudah kita lalui zaman ini. Zaman ini itu melahirkan apa yang kita sebut sekarang sebagai industri kreatif. Kalau teman-teman melihat ada banyak jasa di Twitter itu orang merangkai kata untuk merayu orang lain. Ada banyak jasa untuk membuat copywriter misalnya. Ada banyak jasa untuk menuliskan ini dan itu dan seterusnya. Ini yang penting sekali teman-teman sekalian kita pahami bahwa Age of Information itu melahirkan apa yang disebut sebagai zaman kreatifitas Age of kreatifitas jadi lapangan-lapangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada itu sekarang dengan zaman kreatifitas itu macam-macam. ada yang orang misalkan saya kasih contoh apa yang dilakukan oleh teman-teman di narah bahasa misalkan Ivan Lanin dan kawan-kawan itu membuat semacam konsultan bahasa termasuk copy tulis misalnya dan seterusnya dan seterusnya bahasa ketika kita masuk ke zaman kreatif ini dia menjadi backbone dia menjadi tulang punggung tulang punggung segala kreatifitas kreatifitas itu di sokongan utama sponsor utamanya adalah bahasa gitu nah mau tidak mau teman-teman sekalian lihat deh kalau Deddy Corbuser misalnya membuat caption di mana namanya atau judul judul hulu judul hulu apa ya hulu judul untuk untuk postingan postingan di youtube misalnya itu menggunakan rumus-rumus algoritma tertentu dan menggunakan bahasa dia pasti selalu seperti itu nah ini yang yang sebetulnya menarik sekali untuk kita lihat nah kecenderungan orang berbahasa itu semakin menjauh dari kodrat awalnya jadi kalau kita lihat kalau teman-teman memperhatikan puisi-puisi tahun 45 misalkan yang dibikin oleh Haril Anwar itu kan hampir seluruhnya menggunakan kalimat dasar aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang itu kalimat dasar semua hampir Haril Anwar itu gak pernah bikin puisi menggunakan alat kalimat ini yang kemudian mengilhami menurut saya banyak pujangga-punjangga yang lahir setelah Haril Anwar termasuk prosais termasuk salah satunya mungkin trennya waktu itu adalah kalimat tunggal kalimat dasar yang seperti itu yang sering ditulis oleh sastrawan-sastrawan misalkan Pramodianan Katur kalau teman-teman baca Pram itu gak pernah bikin judul apa namanya bikin judul novel atau eposnya itu berupa selain berupa frasa misalnya bumi manusia anak semua bangsa rumah kaca sejak langkah arus balik jalan pos jalan raya pos jalan raya pos dan seterusnya dan seterusnya gadis pantai yang diplesetkan jadi gadis partai dan seterusnya dan seterusnya teman-teman sekarang bisa lihat polanya jadi ini yang kemudian mengilhami banyak penulis dalam penulis yang pertama harus diterapkan dulu adalah persedikit koma perbanyak titik itu credo kalau ingin tulisan kita mudah dibaca itu perbanyak titik sedikitkan koma jadi perbanyak titik sedikitkan koma artinya adalah latihan membuat kalimat tunggal dan menghindari semaksimal mungkin kalimat majumuk yang artinya itu punya anak kalimat nah ini kelihatannya sederhana tapi ternyata tidak mudah padahal sejak kecil kita diajar menggunakan kalimat sederhana yang itu sebetulnya jadi mitos ini ibu budi ini bapak budi ibu budi pergi ke pasar dan seterusnya itu kalimat-kalimat tunggal ternyata semakin dewasa kalimat tunggal itu tidak sederhana susah diterapkan ada banyak tulisan-tulisan yang rumit dan memperrumit diri gara-gara membuat anak kalimatnya itu cukup banyak untuk satu kalimat inti untuk satu pokok kalimat kadang ada tiga-empat anak kalimat kalau dalam bahasa rap kan disebut jumlah muqtari yang terlalu banyak itu menandakan bahwa yang penulisnya memang ruwet cara berpikir gitu ya teman-teman sekalian ini ada di posisi ini kita ada di posisi zaman kreatif sehingga bahasa penting sekalian jadi tulang punggung untuk untuk menciptakan kreatifitas-kreatifitas termasuk ketika teman-teman nanti katakanlah membuat caption terus kemudian teman-teman mensarikan atau memadatkan sebuah gagasan ke dalam bentuk status di twitter misalkan di x atau di ig misalkan dan seterusnya dan seterusnya ini adalah bahasa nah kalau teman-teman ingat dengan dengan kendaraan bahasa inilah hampir semua hampir semua kekuatan politik itu sponsor utamanya itu adalah bahasa misalnya Pak Karno itu khasnya apa Pak Bung Karno misalkan khasnya adalah semua menggunakan kata-kata yang bombastis yang bersumber pada keridu revolusi misalnya ada Nekolim kemudian ada Resopim Manipul Ustek kemudian ada Pramuka misalkan ada New Emaging Force dan seterusnya Danifo dan seterusnya dan seterusnya itu semua adalah ciptaan Pak Karno ciptaan rezim demokrasi terpimpin begitu untuk memistifikasi untuk mensponsori kekuasaannya dengan cara itu tadi membuat akronim-akronim yang sifatnya itu cenderung berkutak pada ide-ide tentang revolusi Pak Harto tampil berbeda justru Pak Harto banyak juga menciptakan akronim tapi Pak Harto lebih dari itu menciptakan bahasa-bahasa yang sifatnya adalah yang dirasa halus tapi itu justru manipulasi keadaan yang dalam teknologi bahasa disebut sebagai eufemisme penghalusan kata tapi faktanya itu realitanya juga tetap sama misalnya demonstrasi diganti dengan unjuk rasa halus sekali unjuk rasa itu tapi substansinya adalah demonstrasi sama pekerja seks komersial itu diganti dengan wanita tunasusila itu diganti dengan pekerja seks komersial WTS itu adalah perubahan dari pekerja wanita tunasusila ke pekerja seks komersial itu substansinya tetap sama cuma dihaluskan dalam bentuk yang eufemis tadi padahal hak-haknya juga sama sampai ke apa pun pekerja seks komersial gak dianggap sebagai pekerja dia gak punya hak untuk membuat perserikatan dia gak punya hak untuk apa namanya ya sebagaimana para pekerja pada umumnya lah ya hak untuk berserikat hak untuk macam-macam sebagaimana buruh nah itu rejim Pak Harto Pak Harto selain itu menciptakan banyak akronim misalnya banyak banyak istilah-istilah yang lahir dari apa namanya kekuasaan order baru ini dengan menciptakan sejumlah akronim yang paling banyak itu adalah melalui DNI Polri atau Agri waktu itu saya pernah menuliskan ini di tirto.id jadi teman-teman bisa cek disitu artinya bahasa memiliki posisi yang sangat penting terutama di zaman kreatif ini bahkan kalau kita runut sampai sekarang di pemerintahan yang sekarang misalnya itu teknologi bahasa itu digunakan zaman COVID kemarin teman-teman masih ingat kalau pemerintah menggunakan frasa normal di Indonesia itu hukumnya adalah diterangkan menerangkan jika normal diterangkan kan normal baru ya yang diterangkan adalah kalimat normalnya ini kata normalnya ini jadi fokusnya ada di kenormalan bukan di budaya baru di apa namanya gaya hidup yang baru dengan menekankan cuci tangan justru orang akan fokus pada euforia kenormalan yang baru dengan begitu protokol-protokol protokol-protokol kesehatan akan mudah terlanggar ini dari si linguistik nah sebentar sebelum saya lanjutkan saya dikasih waktu berapa ini biar saya gak tahu lama ini biar saya gak melanggar waktu nih Mas Nova atau Mas Candy berapa menit saya boleh boleh presentasi nih halo Mas ini totalnya itu maksimal sampai jam 22 kosong-kosong sudah sama diskusi jadi nanti ketika misalnya Mas Waris mau menawarkan di tengah-tengah ada pertanyaan juga boleh atau nanti ditumpuk setelah semuanya presentasi selesai juga gak apa-apa gitu oke oke kita fleksibel aja ya nanti sambil kita lihat kemungkinannya seperti apa oke terima kasih Mas Candy oke saya lanjutkan sekarang lalu bagaimana apa yang harus ada di era keterampilan keterampilan apa yang harus ada di era digital ini teman-teman sekalian satu tentu keterampilan komunikasi ya keterampilan komunikasi itu soal meruahnya kebutuhan atau semakin banyaknya atau semakin tingginya kebutuhan informasi di kita jadi kebutuhan informasi itu bukan berarti kita butuh informasi yang banyak ya teman-teman sekalian saya ingat betul ketika ada yang tanya ke saya waktu itu kasusnya adalah toko gunung akung tutup gunung akung ya toko buku itu tutup kemudian ada seorang kawan bilang bahwa dia khawatir dengan masa depan buku terus saya bilang bahwa susu saya sudah lama memprediksi itu dan saya menikapinya biasa saja toh pada faktanya anak-anak yang digital native itu sudah gak baca buku dalam arti fisik lagi sekarang saya belajaran sudah beda lagi buku penting tapi buku adalah medium media kenapa karena filosofinya buku itu ada itu kan zaman dulu filosofinya kan bagaimana caranya ide itu bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan manusianya kan gitu makanya dulu Quran setelah dihafal begitu kan yang menghafal yang meninggal kemudian ditulis di pelepaku rumah ditulis di batu kulit untar dan seterusnya terus baru kemudian dibukukan nah artinya ide utamanya adalah agar gagasan gagasan itu jauh lebih langgeng jauh lebih everlasting long lasting jauh lebih bisa dipertahankan manusianya boleh meninggal tapi ide gagasannya tetap berkembang dan bisa diperbincangkan buku juga sama mungkin sekarang mediumnya yang berbeda orang sudah beralih ke media digital anak-anak sekarang sudah membaca buku dari gawai membaca buku dari platform-platform yang bahkan sekarang sudah bentuknya sudah audiobook beberapa platform yang saya tahu misalnya story tell itu sudah menawarkan misalkan ya satu buku dibaca oleh artis tertentu begitu nanti kita akan membelinya yang saya tahu misalkan dunia shopee dibaca oleh Gian Sastrowardoyo itu saya lihat durasinya 24 jam non-stop kalau kita mau mendengarkan dunia shopee 24 jam non-stop bisa tuh membeli buku dunia shopee yang sudah dibaca oleh Gian Sastrowardoyo di platform story tell artinya apa mediumnya aja berbeda tapi ide tetap sama artinya orang selalu punya cara untuk mengawetkan ide itu mengawetkan ide itu nah itu menunjukkan kita punya kebutuhan informasi ini tidak seperti orang Madura kalau saya harus menguasai informasi diartikan secara letterless dia akhirnya beli handphone yang cukup banyak 5 atau 6 handphone dia terus mungkin browsing terus tidak gitu kebutuhan informasi adalah kebutuhan informasi yang berkualitas artinya dengan berbagai macam panjir informasi itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah the art of selection jadi menyeleksi informasi itu menyeleksi informasi itu bukan banyak-banyakan informasi tapi tantangannya seberapa valid informasi itu sampai kepada kita seberapa kritis kita bisa menelaah membaca informasi itu di twitter itu marah sekali orang yang baru baca judul terus komentar nah itu ketemu dengan media yang clickbait media yang cari sensasi ya cocok itu itu akhirnya masyarakatnya akhirnya tidak kok didik nah mengatur informasi dan ide secara logis dan lengkap ini penting sekali karena karena bagaimanapun juga ide atau informasi itu kalau tidak logis dengan lengkap dia akan cenderung mengalami distorsi mengalami apa ya mengalami distorsi-distorsi yang rentan sekali karena mediumnya berubah kemudian medianya juga berganti begitu messengernya membawa berita juga beda-beda nah ini penting sekali lalu untuk menyampaikan ide secara komprehensif dan koheren kita ingat betul banyak sekali ide-ide yang itu sebetulnya jadi kebijakan strategis oleh pemerintah lahir dari kekasasan-kekasasan yang sebetulnya kelihatannya sepele tapi diutarakan dengan cara yang komprehensif begitu melalui platform yang tepat saya ingat betul gagasan ganjil genap itu yang ada di Jakarta misalnya itu adalah berawal dari usulan di rubrik pembaca di harian Jawa Post di Jawa Timur jadi ada seorang pembaca gitu kan biasanya kalau di kuran-kuran ada open editor ya jadi surat pembaca begitu ada yang ngirim terus ada yang usul soal bagaimana mengurangi kemacetan di kota-kota besar salah satu usulnya adalah dengan menerapkan ganjil genap ternyata itu juga punya dampak tapi tidak signifikan karena habitnya orang ganjil genap ternyata bukan justru berlalui ke transportasi umum tapi beli kendaraan yang lain yang plat nomornya itu apa namanya bisa melengkapi yang selama ini punya ganjil tapi beli yang kira-kira person yang genap dan seterusnya dan seterusnya memaknai teknologi informasi dengan efisien ini penting kenapa karena kita harus tahu takaran dan proporsi media yang kita gunakan kita juga mengenali medium yang kita kita gunakan itu audienya siapa kalau kita mau bikin status di twitter berarti jangan andaikan audienya itu adalah teman-teman yang memang terbiasa dengan platform yang sifatnya audiovisual maka dari itu kecenderungan anak-anak tiktok anak-anak instagram tidak begitu relate tidak begitu cocok dengan postingan-postingan yang ada di apa namanya twitter atau facebook menggunakan bahasa dengan baik ini nanti porsi kita akan kita apa namanya perbesar disini mulai dari angka 6 7 dan 8 jadi kita menggunakan bahasa sebagai wahana kita sampaikan dengan baik itu dalam arti dia kalau sekarang sebagaimana yang saya kritik di awal mestinya sesuai dengan kaedah yang disebut oleh apa namanya pembuat tor di materi ini yang disebut sebagai bahasa yang baik dan benar justru saya ingin mendiskusikan bahasa yang baik dan benar itu harus kita kritik mulai sekarang kenapa karena itu syarat sekali tadi saya bilang di awal syarat sekali dengan maksud politik jahat yang istilah Ben Anderson yang saya gunakan di awal tapi gak masalah cara kita melawan adalah bukan dengan apa namanya tidak menggunakan ejaan yang disempurnakan tapi justru memberi masukan terus menyuarakan apa-apa yang kira-kira kita anggap hal itu harus disikapi secara kutis begitu santun dan etis ini penting sekali karena karena kadang kita akhlak sudah pasti punya tapi kadang gak santun begitu jadi tapi kadang sopan santun juga menipu akhlaknya gak dapet tapi sopan santunnya kelihatannya sopan tapi kenyataannya lain misalnya nah itu etis ya baru kemudian berpikir kritis kritis itu saya pikir bisa dilatih ya kayak otot seperti yang dikatakan Pramudianan Natur keberanian itu seperti otot berpikir kritis juga seperti otot dia harus dilatih kalau gak dilatih dia pasti gak berfungsi pikiran kritisnya nah lalu selanjutnya teman-teman sekalian ini yang perlu dipahami bersama ya jadi dari tiga fungsi ini yang paling dominan di kita hari ini itu adalah kira-kira fungsi yang mana komunikasikah ekspresikah atau sosial kalau saya mau apa namanya membuat proporsi begitu ketiga-tiganya ini di era media sosial punya porsi yang 11-12 hampir sama semuanya mungkin dibagi ya 35%an misalnya fungsi komunikasi pasti iya bahkan pemerintah sekarang itu kalau kita lihat efektif sekali menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi kampanye misalnya platform tiktok bahkan kementerian-kementerian yang ofisial itu punya akun di media sosial yang menyasar anak-anak milenial termasuk kantor pajak kan kantor pajak juga aktif mengkampanyekan apa namanya produk-produk atau ajakan untuk membayar pajak bisa melalui melalui platform media sosial fungsi sosial juga sama dan juga fungsi ekspresi diri kalau teman-teman lihat dulu ada perkembangan sebelum kita masuk ke era era digital ini ada ada era SMS ada era bahasa-bahasa gaul menulis apa namanya huruf menulisnya itu diganti dengan X jadi kalau teman-teman masih mengikuti zaman-zaman ada SMS mungkin mas Kendi di grup ini yang menangi zaman pager atau SMS yang lain kayaknya enggak jadi itu kan ada tuh bahasa-bahasa alai karena kan debisa hertian itu punya kamus bahasa gaul lalu fungsi ekspresi diri fungsi ekspresi diri ini menarik sekali kenapa? karena masing-masing golongan punya ekspresi kebahasaan yang berbeda jadi apa namanya kita punya dalam tanda petik platform tersendiri untuk menunjukkan siapa diri kita itu menggunakan ekspresi-ekspresi bahasa itu nah itu yang penting saya ingat sekali fungsi ekspresi ini bagaimana cara bahasa itu melegitimasi penjajahan ingat sekali fun opusen itu yang saya sebut di awal tadi dia punya keinginan yang cukup kuat bagaimana punya agenda punya agenda yang cukup kuat bagaimana kata menir dalam bahasa Belanda itu kata menir dalam bahasa Belanda itu diterjemahkan menjadi tuan di bahasa Indonesia padahal menir itu sama kayak bung sama kayak sapaan Anda artinya egaliter tapi ketika diterjemahkan dengan kata tuan jadi stratanya akan berbeda nuansanya akan berbeda ini yang masuk ke alam bawah sadar kita sehingga cara pandang kita terhadap orang-orang Belanda yang kemudian oleh tadi saya sebut lagi Ben Anderson di Peoratica menjadi bule di tahun 1961 itu cara pandang kita adalah cara pandang inlander cara perandang orang-orang terjajah nah itu lewat bahasa proses indoktrinasinya halus tapi bekerja dengan sempurna ini saya pikir nah ini ya sekilas aja di beberapa perubahan ejaan ini Van Opiusen itu kolonialisme di 1901 teman-teman sekalian kemudian diganti diganti ejaan Suwandi Suwandi itu ejaan Republik dan ini yang menurut tadi saya sebut di awal Ben Anderson itu ejaan yang memang apa namanya dihabuskan kemudian dipenggal dalam tanda betik oleh orang baru oleh Pak Harto Pak Harto ini aneh Pak Harto ini menggunakan ejaan yang disempurnakan tapi nama beliau sendiri itu ejaannya masih ejaan lama Suwiharto mestinya kalau pakai EYD diganti dari Suharto 2015 pakai PUEB Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kemudian diganti lagi beberapa waktu yang lalu jadi EYD lagi jadi ya itu itu yang oleh orang-orang yang kritis terhadap bahasa disebut sebagai language engineering atau rekayasa bahasa yang meskipun itu penting pada posisi tertentu tapi di sisi lain banyak sekali yang memandang itu sebagai hal yang dalam tanda petik standarisasi itu dianggap mereduksi banyak hal ini nanti kita bisa diskusikan kalau teman-teman ingat nanti kalau mau tanya tolong intrupsi saja biar saya tidak terlalu lama menjelaskannya di bagian-bagian yang dianggap tidak penting gimana monggo mas mas siapa amar amar mas amar mas amar ini sebelum lebih jauh minum kopi oke nanti tidak lupa ini mas tentang ijaan suandi ini mas kan ijaan suandi kan ini sejak era pemberdekaan ya mas dengan resmikannya nah kalau sebelumnya kan sebelumnya kan masih pakai penggunaan OE terus Y J J gitu kan nah itu kan bahasa indonesia itu kan berasal dari bahasa melayu ya mas apakah pada saat sebelum ejaan suandi itu bahasa melayu juga menggunakan ejaan OE terus J gitu enggak mas iya oke makasih mas amar jadi sejak politik etis ini mas amar sejak font opusion lah ya ini 1901 ini kan era-era awal-awal abad 20 ya berarti jadi memang pemerintah kolonial punya kepentingan untuk menstandarisasi waktu itu kalau teman-teman pernah baca ada dulu namanya disebut sebuah penerbitan yang itu dalam tanda petik dianggap sebagai anteknya Belanda yaitu balai pustaka balai pustaka ini mencedak apa-apa yang karya sastranya disebut sebagai melayu tinggi bahasanya sementara di sisi lain ada yang disebut sebagai melayu pasar melayu pasar ini bahasa-bahasa yang digunakan dan hidup dalam masyarakat sehari-hari ini bahasa melayu kemudian distandarisasi ada yang disebut sebagai melayu tinggi dan ada yang disebut sebagai melayu rendah atau melayu pasar nah ini sama gimana melayu tinggi melayu rendah itu apa melayu pasar itu apa melayu pasar itu melayu yang hidup di tengah-tengah masyarakat jadi bahasanya itu adalah bahasa yang benar-benar digunakan masyarakat belum atau belum dianggap terstandarisasi oleh pemerintah kolonial waktu itu gitu ya nah kemudian kolonialisme menciptakan apa yang disebut sebagai penerbitan balai pustaka nah ini salah satu tokoh utamanya nanti ada sutanta Buda Alisabana nah itu yang melahirkan armin pane yang melahirkan sastra-sastra yang dianggap sebagai melayu tinggi buku-buku penerbitan balai pustaka nah buku-buku yang diterbitkan oleh orang-orang yang dianggap melayu rendah contoh misalkan kitab eja abisi yang ditulis oleh likim hok misalnya itu nggak dianggap sebagai apa namanya karya yang menggunakan bahasa Melayu tinggi gitu ini soal politik penentuan kekuasaan bahasa aja tidak tidak sedang ngomong mana yang benar mana yang salah tidak sedang ngomong mana yang benar mana yang salah kalau mau fair menilainya bahasa yang benar bahasa itu yang berkembang di masyarakat itu bahasa itu nah tugasnya yang ada di kamus dan lain sebagainya mencatat mencatat semua yang berkembang di masyarakat begitu sebetulnya makanya kalau teman-teman lihat di encyklopedia miliknya Oxford dia etimologinya jelas disitu dia bisa menggambarkan perjalanan kata dari waktu ke waktu secara etimologis contoh misalkan kabinet itu abad ke-18 maknanya adalah misalnya nih adalah rak buku misalkan yang kemudian kita kenal dengan feeling kabinet sekarang kemudian abad ke-19 ganti ternyata itu menjadi yang sekarang kita kenal di Indonesia jadi kabinet Pak Jokowi misalkan struktur pemerintahan pembantu pemerintahan itu ada etimologinya ada akar katanya kemudian ada perjalanan katanya idealnya kamus itu mencatat seperti itu kamus etimologis nah kalau pertanyaannya apakah dulu juga tidak ada standar begitu zaman bangsa zaman bahasa-bahasa Melayu nah ini mulai dari fun opposition ini diupayakan untuk distandarisasi sampai kemudian menjadi bahasa Indonesia tahun tahun 2000 apa namanya 2008 gitu ya kemudian beberapa kali kongres dan itu diperbarui oleh Pak Suwandi di tahun 47 yang disebut sebagai janda publik begitu kira-kira Mas Amar ya oke Mas konsekuensinya menarik teman-teman sekalian bagi orang NU nih bagi teman-teman kalau mau mendalami ini kenapa karena standarisasi yang dilakukan oleh kolonialisme ini mengerus dan membuat orang-orang NU terutama tradisional terdesak sampai ke dalam sampai enggak dalam tanda petik enggak punya kesempatan untuk berkiprah di kancah politik-politik tingkat nasional kenapa karena perubahan dari yang tradisi pesantren itu adalah menulis dengan cara jawi, pegon itu susahnya minta ampun ketika disuruh pindah ke apa namanya ejaan-ejaan yang distandarisasi menggunakan bahasa Nisa itu dulu Mbah Wahab itu awal-awal masih apa namanya ikut ya di tahun-tahun revolusi itu hampir seluruh itu bisa dibaca di tulisannya Kevin Fogg ya tentang tentang standarisasi ini jadi orang-orang tradisionalis itu kesulitan sekali menyampaikan gagasan-gagasan briliannya dengan gramatika politik yang ada di pikirannya itu disuruh mengungkapkan dengan bahasa Indonesia susah sekali jangankan kalau beliau-beliau kita disuruh nulis pakai menggunakan ejaan suandi aja enggak semuanya bisa karena itu tadi proses peraliannya membuat teman-teman yang di tradisional ini semakin jauh terbesak ke dalam dianggap tidak sekolahan kemudian efeknya sampai mungkin sekarang dirasakan sampai sekarang oke mungkin ada yang lain dulu sebelum saya lanjut ke teknis setelah mas Amar tadi mas suaranya kayaknya agak sedikit oh sebentar sudah jelas belum ya mas sudah oke sebentar ya mantap mantap mas Amar semangat siap mas Nob ini lagi mengebu-gebu ijinkas setok gelas oke ini oke ya saya lanjutkan ya teman-teman sekalian jadi kalau mungkin teman-teman tertarik ini patut patut diinvestigasi ada kerjaan baru mungkin di teman-teman NU online jadi sebetulnya kenapa kita dalam tanda petik tertinggal di banyak hal NU ya meskipun pada dasarnya kita bukan tertinggal sebetulnya ada ada banyak ada banyak varian ada banyak persoalan ada banyak hal yang memang didesain gitu agar bukan hanya didesain tapi juga memaksa kita gitu untuk semakin tidak tidak apa ya tidak bermain di lapangan yang diciptakan untuk kita seperti itulah jadi nanti teman-teman bisa menginvestigasi sendiri mungkin ini penting tapi tidak penting teman-teman sekarang bahasa asli di Indonesia itu kalau kita lihat di teks yang paling atas bagian kiri itu salah satu negara terkaya di seluruh permukaan bumi total bahasanya itu 5000-6000 bahasa di bumi ini ada 700 lebih ini kata Jaromi Samuel di Indonesia yang banyak itu dimana yang banyak itu adalah di Papua teman-teman itu non-Austronesia sebaliknya bahasa Austronesia itu berasal dari Taiwan sebelumnya nanti saya lihatkan gambarnya ini bahasa Austronesia kalau dilihat ada Polinesia Mikronesia dan seterusnya ini sudah terlalu linguistik nanti teman-teman bisa apa namanya mencari sendiri infonya nah ini kalau Mas Amar kasih tanya soal gimana sih bahasa Melayu ini hierarkinya transmisinya sanatnya itu begini mas kira-kira ini dari bahasa Proto-Austronesia nanti kemudian melahirkan bahasa Taiwan melahirkan bahasa-bahasa Melayu Polinesia kalau dilihat petanya tadi sebelah mana nanti saya melihat sendiri kemudian bahasa Melayu Polinesia Barat bahasa Melayu Polinesia Tengah dan Timur nanti turun ke bawah terus nanti yang Proto-Austronesia yang bahasa Taiwan ini melahirkan bahasa Taiwan yang sekarang kemudian yang Melayu dan Polinesia yang bagian Barat itu melahirkan Indonesia yang bagian Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi termasuk Malaysia sebagian yang bagian Kalimantan Filipin Vietnam Thailand dan Madagascar yang tengah itu melahirkan Indonesia bagian tengah NTT Maluku Juali Halmahera dan seterusnya dan seterusnya ini persebaran bahasa Proto-Austronesia ini memang berabad-abad bahkan bermilenium-milenium penyebaran ini dan yang kita terima sekarang itu usianya sudah cukup tua oke ini kayaknya nggak perlu kalau ini saya lanjutkan saya langsung ke ini jadi saya lewati teman-teman sekalian soal bahasa yang baik dan benar pokoknya gini menurut saya bahasa yang ada di media itu harusnya adalah bahasa yang mencerminkan logis lugas kemudian menyampaikan informasi secara tepat begitu kalau logis dan lugas sudah pasti dia nanti persoalan-persoalan yang sifatnya substansi kebahasaan itu sudah ter apa ya dengan sendirinya menempel di kalimat-kalimat yang teman-teman buat begitu nah itu caranya gimana latihan dengan apa membaca dan menulis membaca dan menulis saya ingat betul dulu saya punya kebiasaan untuk mengetik ulang mungkin mas kendi pernah dengar cerita saya mengetik ulang cerpennya sinogumi rajit karma itu teman-teman sekalian yang judulnya yang judulnya sepotong senja untuk pacarku itu itu saya ketik ulang dengan menggunakan tangan saya berkali-kali kenapa karena waktu itu saya pesimis sekali saya bisa gak ya menulis sebagus seno gitu ya terus sampai saya akhirnya saya putuskan meskipun saya gak bisa menulis sebagus seno minimal saya melatih jari-jari saya untuk memberikan pengalaman kepada jari-jari saya untuk merasakan menulis kalimat yang ditulis oleh senogumi rajit karma jadi gak tahu itu berhasil atau tidak berguna atau tidak tapi saya merasa bahwa itu menjadi pengalaman yang mengasihkan gitu yang teman-teman bisa menggunakan kalau punya kalau punya referensi gitu ya siapa yang tulisannya bagus misalkan katakanlah kalau SISDNU misalkan Mahbub Junaidi misalnya teman-teman bisa mencoba trick itu untuk menstimulasi kira-kira memberi pengalaman untuk jari-jarinya agar bisa ya mungkin kita belum bisa menulis sebagus mereka-mereka paling tidak jari-jari kita pernah mengalami pernah merasakan pengalaman yang sama menulis kalimat yang ditulis oleh Mike Stro itu nah ini saya lanjut saja ini kita sudah masuk ke fakta dan opini teman-teman sekalian sebelum masuk ke sini kira-kira barangkali ada yang mau komentar dulu atau mau memberi umpan balik saya persilakan halo mas monggo mas mundir ini mas soal bahasa yang berubah-ubah itu tentang misalnya bagaimana ada sebuah bahasa berubah semula misalnya A'in dalam bahasa Arab Ka'bah itu kan ada putihnya satu terus di satu saat berubah jadi kabah misalnya hal-hal kayak gitu kan di dalam transliterasi Arab itu kan sangat fatal ya kemudian ada kaos berubah jadi kaos ya sate jadi satai kembali lagi jadi sate nah itu kronologinya bagaimana kok bisa kayak begitu itu saya pernah mendengar memang ada salah satu tokoh yang itu non-muslim itu punya misi-misi tertentu gitu yang hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu direduksi termasuk soal definisi-definisi nah itu gimana mas terima kasih mas mundir pertama berarti ada dua poin ya pertama soal transliterasi yang kedua soal apa namanya politik bahasa soal transliterasi memang itu soal kuasa soal bukan kalau politik bahasa soal kuasa kalau transliterasi itu menurut saya menurut saya mas mundir sebaiknya kita tidak usah atau tidak tidak sepenuhnya tunduk pada apa yang kemudian menyulitkan diri kita misalnya nih ada transliterasi yang basisnya adalah memang apa namanya transkripsinya tulisannya misalnya ketika ditulis al-mukhafadutu al-alqadimi soleh wal-ahdu biljadidil asrah misalnya ditulis al-mukhafadutu al-alqadimi as soleh wa-al-ahdu itu bagi lidah pesantren akan sulit sekali membaca itu dan menjadi asing begitu transliterasi itu kalau teman-teman merasakan hal serupa saya pernah menyarankan untuk transliterasi itu sepenuhnya kalau bahasa Arab itu sebaiknya mengikuti aspek fonologis bunyi dari bahasa Arabnya itu misalkan tadi al-mukhafadu al-qadimi soleh wal-atubil biljadidil asrah ditulis yang serupa dengan bahasa Arab jadi bunyinya adalah al-mukhafadutu al-alqadimi soleh wal-atubil jadidil asrah udah ditulis begitu aja gak usah ditulis mengacu pada transliterasi transkripsinya yang tadi itu al-mukhafadutu al-alqadimi dan seterusnya dan seterusnya apakah itu nanti gak menyalahi aturan menyalahi persoalan itu kan soal kuasa soal kekuasaan siapa yang menentukan salah dan benar itu bukan bukan kamus itu bukan perdoman ejaan tapi ya tadi itu siapa yang sedang punya keperbiakan di situ gitu nah saya rasa kalau hal-hal yang justru itu semakin menyulitkan diri kita gitu dan membuat kita semakin asing dengan barang yang sebenarnya kita miliki kita tinggalkan aja nah teman-teman di NONN saya rasa punya kans untuk menjadi pionir ya dalam hal ini gak perlu kita larut dalam ikut-ikutan dalam hal-hal yang tentu apa namanya justru akan semakin menjelitkan kita yang pertama soal transliterasi lalu yang kedua adalah soal tadi perubahan tadi Ka'bah kemudian dulu pakai apostrophe kemudian kaos sate satai dan seterusnya lepas dari siapa yang ada di balik badan bahasa ini yang memproduksi kamus jadi memang bahasa itu adalah soal kekuasaan saya mengandaikan kalau Einstein itu lahir di Betawi misalnya dan ada Republik namanya Republik Betawi kemudian dia mendalilkan teori relatifitasnya itu menggunakan bahasa Betawi kira-kira bahasa Betawi layak nggak atau bisa nggak menjadi bahasa ilmiah dipakai untuk membuat makalah luguah-luguah misalnya sangat layak dan sangat mungkin kenapa karena ya bahasa soal kekuasaan siapa yang berkuasa ya waktu itu kolonialisme Inggris dan seterusnya sekarang bahasa Indonesia petai capek kalau kita mengikuti mana yang benar mana yang salah mana yang baku dan tidak baku begitu sepanjang itu tidak benar-benar menyalai kaedah misalkan orang merubah dan mengubah jadi perdebatkan mengubahkan bagi ejaan yang disempurnakan ejaan suandi bilangnya merubah begitu enggak dari kata ubah itu nah dan seterusnya perdebatan seperti itu biasa cuma yang terpenting adalah pesan yang disampaikan utuh gitu dan pelanggaran dalam tanda betik ya pelanggaran yang jikapun itu disebut sebagai pelanggaran tidak fatal tidak fatal misalnya kalau kalau kita menulis petai menulis petai dengan petai begitu justru dengan demikian kalau ancamannya adalah tulisan kita tidak dibahami begitu kalau saya disuruh memilih saya akan menulis dengan petai kalau saya akan disuruh memilih saya menulis dengan satai tidak satai dan seterusnya dan seterusnya artinya itu soal soal kekuasaan saja dan baku dan tidak baku itu bukan bukan perkara yang kalau diikuti diikuti perdebatannya gitu bukan perkara yang benar-benar harus kita pertahankan mati-matian begitu ya oke lah pada satu sisi negara sudah memiliki standarisasi semaksimal apa atau seperti apa kita mengikuti standar itu semampu dan sekuat kita ada banyak nanti kalau mentok-mentok nanti pakai kan yang punya hak untuk menggugat kayak gitu prioritatif kan penyair-penyair dengan kredo lisensia politika ada banyak persoalan disitu yang sebetulnya macam-macam saya kasih ilustrasi begini saya itu menemukan misalnya beberapa tahun belakangan meneliti tentang etimologi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Mas Mundir tadi mungkin ada benarnya tapi saya belum berani mengklaim bahwa ada agenda-agenda tertentu tentu masing-masing orang punya ideologi punya ideologi punya misi aspirasi yang disampaikan mungkin termasuk di orang-orang yang menyusun kamus kalau teman-teman melihat misalkan belakangan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya etimologi sudah ke arah sana ada etimologi misalnya ada banyak etimologi yang menurut saya menurut yang saya telah itu mengalami reduksi dan apa namanya ya tidak akurat begitu misalnya kata Mudin itu lahir katanya dari Mu'adhin kan aneh ya Mudin itu secara etimologis dari Mu'adhin gak tahu siapa yang siapa yang apa namanya berargumentasi Mudin itu mulai dari Mu'adhin padahal Gustur itu tahun 71 ya kemudian bukunya dikumpulkan jadi tulisan-tulisan terserak itu di Tempo itu digumpulkan jadi judul buku kalau teman-teman berapa saja itu di melawan melalui Lucon 2003-2007 itu saya lupa di salah satu kolomnya itu Gustur mengurai itu Mudin itu merupakan akronim dari Imam Mudin informal leader yang ada di kampung yang itu memimpin acara-acara pranata sosial keagamaan itu Imam Mudin Kiai Bisri Mustafa ayahnya Gus Mus itu punya kitab ini teman-teman bisa dicek judulnya adalah Imam Mudin tulisannya itu Imam kemudian dikasih tanda kurung ini bahasa Arab ya Imam tanda kurung Adin artinya itu adalah akronim dari Imam Mudin itu akronimnya jadi Mudin ada banyak istilah-istilah seperti itu misalnya B sudah masuk kamus misalnya itu nanti teman-teman bisa cek di KGB itu definisinya juga netral justru kalau teman-teman buka kamusnya Sultan Muhammad Zen kamus modern bahasa Indonesia itu kamusnya Yusbadudu atau Sultan Muhammad Zen saya pernah mencerit tapi saya agak lupa nanti coba di cek entry bit A entry yang paling sensitif untuk dipicarakan di kamus itu bukan hanya makna katanya yang diurai tapi ada opininya misalkan bit A adalah sesuatu yang tidak ada zaman Nabi atau sesuatu yang diadakan setelah zaman Nabi terus ada komentarnya dan itu menyesatkan jadi menarik kalau di terakhir lebih jauh nah oke ya ini cukup ya mas mundir ya saya mau geser ke apa namanya fakta nih biar nanti kita bisa diskusinya jauh lebih tajam nah teman-teman sekalian teman-teman sekalian fakta itu paling tidak ada lima penanda pertama yang nomor satu ini pernyataan yang dapat dibuktikan berupa data yang akurat jadi ada datanya dulu nih fakta ini tentu dia adalah pernyataan kalau teman-teman belajar matik sesuatu itu bisa diukur ketika sudah jadi pernyataan kalau belum jadi pernyataan jadi gak bisa diukur kita tahu bahwa air yang mendidih 90 derajat itu panas kita ukur fakta itu berdasarkan kalimat yang disampaikan itu ketika sudah menjadi kalimat baru bisa dilihat benar dan salahnya ini pertama adalah dapat dibuktikan dengan data yang akurat data penting teman-teman sekalian jadi kalau teman-teman bisa mendapat data yang jernih itu informasinya akan akurat informasinya akan akurat kepingan-kepingan data itu kadang tidak bisa menjadi informasi yang struktur karena kita gak bisa merangkainya menjadi sebuah satu kesatuan yang bisa kita baca jadi data-data berserak lalu yang kedua takta itu bisa benar bisa salah bisa benar bisa salah lalu yang selanjutnya nomor tiga detail yang spesifik dan dibuktikan keperadaannya berdasarkan bukti objektif dia unsur detailnya kelihatan betul kemudian bisa dibuktikan secara objektif lalu yang keempat objektif tadi yang kelima selalu bisa dibuktikan itu watak fakta kalau gak bisa dibuktikan dia bukan fakta contoh secara statistik wanita lebih panjang umur dari pria ini kalau secara statistik bisa dibuktikan karena dia udah mengklaim disitu maka disebut fakta kalau sesuai dengan apa namanya yang terjadi sesuai dengan datanya kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah Gibran Raka Buming Raka eh gak ada rakanya ya Gibran Raka Buming adalah keponakan Anwan Usman ini bukan opini ini fakta cara ngeceknya gimana ya kita bisa lihat di lapangan bagaimana gitu Mungkin bisa ngecek apa namanya apa kartu keluarganya atau mungkin sampai tes DNA atau mungkin dilihat dari genealoginya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya ini fakta teman-teman sekalian oke lalu opini apa itu opini opini itu pendapat atau pikiran dari sebuah peristiwa jadi kalau teman-teman apa namanya merespon sesuatu begitu memberi umpan balik itu disebut sebagai opini reaksi teman-teman sekalian terhadap sebuah fakta itu adalah opini terus kemudian yang selanjutnya sirinya dapat disanggah dapat di challenge dapat ditantang argumennya lalu yang selanjutnya dapat didukung dengan fakta jadi opini itu akan kuat kalau teman-teman sekalian punya fakta pendukung gitu contohnya Indonesia merupakan bansa halaman belakang nah ini bukan fakta ini opini dulu ada penulis atau ekonom asing namanya Kal Kar Bunar Mirdal agak susah ini namanya Mirdal ini bilang bahwa Indonesia adalah negara yang backyard negara-negara terbelakang negara-negara yang backyard halaman belakang dunia ketiga gitu yang cenderung orangnya males lamban kemudian gak berkembangnya sulit gitu-gitulah ini pendapat nih berdasarkan apa ya berdasarkan argumentasi dia oke ini dapat disanggah tapi juga dia juga sah untuk mendatangkan bukti pendukung faktanya apa nih bla 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 lalu contoh kedua NU adalah komunitas yang kurang responsif terhadap perubahan zaman ini opini bukan fakta kenapa karena tadi itu adalah pendapat dari sebuah peristiwa dia pasti punya eviden awalnya punya bukti-bukti awal punya praduga-praduga punya asumsi dasar gitu ya ini bisa disanggah tapi juga bisa didukung dengan fakta misalnya dulu ada tulisan orang yang bilang bahwa NU adalah kalangan tradisionalis yang artinya tradisionalis adalah bukan berpegang pada tradisi tapi justru diartikan lawan dari modernis ya itu yang tertinggal gitu kan padahal tradisionalis itu arti yang mulia sekali gitu betul-betul memegang tradisi lalu kemudian karena dikutub-kutub seberangka dengan modernisasi atau modernis yang diartikan apa namanya satu sisi yang modern itu maju yang tradisionalis tertinggal ada tulisan dari salah satu yang saya baca misalkan Azumati Azra bilang bahwa kalau pakai kacamata Fazilur Rahman justru NU itu adalah neo-modernis gitu ya neo-modernis kenapa karena zaman justru dulu sudah ada tuh upaya-upaya responsif untuk pengembangan ekonomi contoh dengan Bang Musuma dengan macam-macam sekali jadi NU itu sudah sangat modern bahkan neo-modernis begitu tafsir-tafsirnya progresif dan seterusnya dan seterusnya nah ini ini soal opini atau pendapat bisa saling diadu bisa di challenge tapi argumentasinya harus kuat oke sampai disini dulu teman-teman sekalian mungkin kita sambil diskusi monggo teman-teman apa ada yang masih bingung membedakan fakta dan opini oke kalau tidak ada saya lanjutkan ya mas Nova ya ini kurang sedikit lagi nah gimana cara membedakannya nih teman-teman sekalian kira-kira peta konsepnya seperti ini jadi fakta itu objektif opini eh fakta itu objektif opini subjektif oke saya ulangi lagi fakta itu objektif opini itu subjektif fakta itu menunjukkan kenyataan sementara opini itu interpretasi dari realitas atau kenyataan itu hati-hati nih teman-teman saya pernah diskusi dengan wartawan kompas namanya Pak Bre Redana itu saya tanya Pak Bre seorang wartawan ketika menurunkan dan juga memeritakan sesuatu itu bukannya dia sudah mulai beropini dari situ dia mulai akan meliput apa menanyakan apa itu bukannya dia sudah mulai beropini karena itu pasti berdasarkan interpretasi dia atas realitas kan gitu Pak Bre kesulitan jawab-jawab juga oh iya ya jadi sumir sekali memang batasannya tipis banget tapi secara konseptual bisa dengan tegas dibisahkan bahwa kalau fakta itu basisnya menunjukkan kenyataan sementara obini itu interpretasi ada kenyataan itu lalu dapat diverifikasi itu apa namanya ciri fakta jadi dia memang secara ilmiah bisa diverifikasi faktual sementara obini tidak dapat diverifikasi kecuali nanti didukung oleh tadi fakta tadi yang seperti dicontohkan di awal nah selanjutnya fakta menggunakan kalimat yang tidak bias sementara opini disampaikan dengan makna kalimat nah karena opini dia pasti menggunakan teknologi bahasa macam-macam contohnya misalkan kalau teman-teman bilang bahwa Islam adalah agama yang tertinggal ada tulisan dari sebelum Ahmad Kuru nulis tentang Islam dan ketertinggalan itu kan dulu tahun-tahun berapa 60-70-an Sakib Arsalan menulis kenapa umat muslim tertinggal sementara yang lain maju kurayan apa yang disampaikan oleh Sakib Arsalan ini diinterpretasi sangat bagus oleh Tolkakasan kaitannya dengan ciri-ciri bangsa tertinggal dengan menggunakan makna kalimat dan seterusnya nah ini contohnya Indonesia adalah bangsa yang bineka ini fakta karena dapat diverifikasi sukunya berapa kemudian bahasanya berapa macam-macam adatnya budayanya cara berpikirnya juga mestinya macam-macam tapi oleh agenda politik tertentu kan diseragamkan kita cenderung diseragamkan sejak mulai Orde Baru makanya pertanyaan-pertanyaannya itu sifatnya akan tertutup rata-rata kemungkinan jawaban yang liar yang berbeda dari maksud dari penanya itu diperangus dan akhirnya kita terbiasa untuk tidak berpikiran yang bineka jadi kalau ada yang berbeda pikirnya dengan kita itu kita cenderung cenderung apa ya bahkan kalau kita mau menyatakan pendapat yang berbeda itu kita enggak berani diam-diam karena dalam alam bawah sadar kita diam-diam kita meyakini bahwa berbeda sama dengan salah itu yang bahaya jadi kalau berbeda pendapat apalagi berbeda pilihan sudah sulit sekali karena sudah lama kita dididik untuk tidak terbiasa berbeda karena berbeda sama dengan salah nah ini mohon maaf salah tik ya kebinekaan Indonesia cenderung memudar ini opini kenapa karena dia adalah pendapat atas sebuah realitas ini klaim yang harus dibuktikan secara akademik itu nanti tugasnya apa namanya ilmuwan untuk menguraikan klaim itu oke sampai disini teman-teman sekalian mudah-mudahan tergambar dan padahal jika ada yang bertanya saya persilahkan dulu sebelum saya lanjut banggo mas iwis ijin mas Faris Pak Faris mas 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 ayo Pak wait no dari penjelasan tadi cukup luar biasa saya udah menyimak dan ada dua pertanyaan yang saya lontarkan yang pertama terkait bahasa ya bahasa kan tadi malami perubahan-perubahan dari Melayu turunan gitu ya apa nasabah bahasa lah nah kemudian pada baru-baru ini juga dikenal dengan ada muncul bahasa-bahasa yang baru seperti gemoy dan sebagainya nah itu gimana Pak apakah nanti juga akan masuk ke dalam daftar bahasa modern Indonesia atau gimana yang kedua adalah tentang fakta dan opini kita di Youtube terutama ya itu kan kadang selalu ini ya apa namanya sangat krusial dalam penjudulan gitu nah hal-hal kebaiknya kita menggunakan bahasa fakta atau opini karena beberapa judul juga harus menarik penonton gitu mungkin itu saja Pak terima kasih oke terima kasih oke terima kasih Mas Wittnow pertama ya tidak menutup kemungkinan karena kan kalau kamus kita kan sekarang DWS ya Dictionary Writing System ya Dictionary Writing System jadi dulu memang tertutup tuh ada orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk menghimpun kosa kata-kosa kata yang digunakan untuk pembaharuan kamus nah sekarang kalau teman-teman cek di KPBI online teman-teman bisa mengusulkan bisa mengusulkan kata bisa mengusulkan makna kata berubah gitu ini menarik sekali nah sangat mungkin dan kita tidak perlu takut untuk itu ya jadi misalkan gemo itu dari kata gemes misalkan tidak apa-apa dan itu sah-sah saja sebagai sebuah rekaman kenapa saya katakan kamus itu rekaman karena kalau kita lihat tidak perlu berargumentasi jauh-jauh kalau ada yang bilang bahwa negara kita ini adalah negara yang cenderung man-oriented itu hampir seluruh persoalan-persoalan sifatnya gender di kampus sifat-sifat kata gender kata-kata yang adjektif itu rata-rata ada bukan rata-rata ada kecenderungan-kecenderungan dimana sebuah sifat itu dilekatkan pada gender tertentu contoh misalkan ceriwis ceriwis itu contoh di dalam KBBI kan KBBI ada contohnya setelah definisinya ada contohnya itu pasti menggunakan yang digunakan itu adalah nenek nenek atau nyonya pokoknya cewek pokoknya perempuan sama dengan cerewet juga sama ceriwis cerewet kemudian nyinyir itu nanti silahkan di cek biar teman-teman bisa mengkritik contoh yang digunakan itu gender tertentu pertanyaan mendasarnya adalah apakah sifat cerewet nyinyir kemudian ceriwis itu gak bisa menempel pada seorang laki-laki bisa dong masa gak bisa tapi kenapa membuat kamus justru mengarahkan contohnya pada gender tertentu ini kalau gak kritis kita apa namanya apa namanya akan masuk dalam stigmatisasi nah yang terpenting adalah yang digali adalah dulu pembuat kamus itu yang di dalam pikirannya itu apa pasti rata-rata argumentasinya adalah karena dia merekam perkataan itu berdasarkan realitas sosial yang dihadapi kalau ceriwis dia umumnya cewek kalau cerewet umumnya cewek kalau nyinyir umumnya cewek juga jadi dia argumentasinya ada disitu kenapa tidak menggunakan gender yang lebih netral karena kata ganti orang ketiga ia sangat cerewet misalkan karena lebih aman ianya itu bisa laki-laki bisa perempuan dan seterusnya dan seterusnya itu yang pertama lalu yang kedua bagaimana cara penulisan nah saya rasa teman-teman bisa mulai ini ya bisa mulai memetakan bagaimana kecenderungan orang dalam mereset kecenderungan orang-orang yang misalkan katakanlah trending topicnya 10 besar di youtube begitu ya bagaimana mereka memformulasikan judul itu penting diriset juga kenapa karena dengan begitu kita jadi tahu judul apa yang kira-kira selain kecerdasan algoritma judul apa yang kira-kira memang diformulasikan itu membuat pembaca jadi perhatian ke judul itu begitu nah itu bisa diriset apakah menggunakan fakta atau opini ya tergantung nanti lihat dulu kalau di judul seperti itu kan rata-rata kecenderungannya lebih ke subjektif lebih ke opini karena itu apa namanya hasil misalkan teman-teman kalau lihat podcast itu sudah pasti opini karena yang memberi judul itu adalah mereka merefleksikan hasil pembicaraan hasil diskusi hasil kayak gitu-gitu kan nah kecuali kalau teman-teman itu melihat youtube yang itu soal persoalan-persoalan saintifik misalnya itu fakta dan seterusnya yang pakai kata ternyata ternyata itu juga mulanya juga opini misalkan apa ya lima hal yang membuat kita rajin ibadah nomor tiga membuat kita mensengangkan misalkan gitu-gitu itu opini konfakta itu ya mas witno ini kan bahasa-bahasa itu perlu perlu dieksperimentasi kenapa karena audiens kita gitu ya terutama yang konsumen-konsumen di tiktok di igri maupun apalagi di youtube itu kan demografinya cukup cukup spesifik ya spesifik dalam arti mereka adalah gen Z generasi milenial yang tentu gaya berbahasanya berbeda dengan kalau teman-teman menggunakan gaya bahasa yang cocoknya untuk baby boomer susah untuk mengharapkan coverage atau keterjangkauan terhadap audien yang lebih luas gitu kira-kira di kerubusir itu kalau nulis caption atau judul pasti dikasih tanda apa namanya tanda seru merah itu loh itu untuk menunjukkan biar kita pay attention apa namanya ngasih atensi kepada judul itu biar menarik oke oke ada lagi mas mas mundur monggo mas kalau bikin judul itu kan misalnya begini saya sebagai orang Semarang itu kan PSIS kalau pas PSIS kalah itu judulnya begini PSIS kalah dengan PSS Sleman kalah tipis 1-0 gitu tapi pas PSS menang 1-0 itu PSIS hajar PSS Sleman 1-0 itu kan padahal sama-sama 1-0 itu bagian dikatakan mas 1-0 itu bagian rekayasa dan teknologi bahasa tinggal apa yang ingin disampaikan dikomunikasikan disitu nuansa kata hajar tadi itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ekstra disitu nah pasti sebelum membuat judul itu ada yang namanya deep structure apa yang ada di balik struktur surface struktur yang nampak di luar itu tadi mas mundir mencontohkan sebagai orang semarang ketika memberitakan PSIS yang kalah oleh Sleman misalnya kalah tipis misalnya oke itu kan rekayasa untuk dalam tanda petik ya ingin menunjukkan bahwa ini biasa-biasa saja kalah itu kosong hampir menang sebetulnya atau hampir seri misalnya nah untuk membungkus itu dikatakan dengan kalah tipis misalnya sementara sebagai orang semarang melihat kemenangan PSIS atas Sleman yang sama-sama 1-0 gitu ya 1-0 ini tidak dipandang sebagai angka saja tapi dipandang sebagai sebuah kualitas atau apa namanya ya bukan kuantiti tapi kualiti kualiti kemenangannya itu adalah kualitas yang sudah pada tarap yang dikatakan sebagai menghajar jadi itu jadi memang disitu tuh keunikannya bahasa tapi kan kita gak tahu sebagai pembaca misalnya mas munjir orang semarang nih maka memberitakannya seperti itu begitu nah itu memang masuk pada kategori fakta tapi sudah berbumbu tadi tuh yang saya tanyakan ke Pak Brirdana tadi sudah sampai pada arah yang subjektif padahal yang disampaikan itu objektif yang objektif itu menang 1-0 tapi bungkus bahasanya menjadi hajar sama tipis itu sudah masuk ke subjekt begitu kira-kira mas munjir oke oke saya lanjutkan nah ada beberapa pertanyaan teman-teman sekalian yang bisa digunakan untuk memverifikasi atau mengidentifikasi fakta misalkan apakah pernyataan ini dapat dibuktikan dan tunjukkan sebagai suatu kebenaran kan kalau teman-teman masih ingat ada dua metode yang digunakan untuk ngecek kebenaran atau yang konsistensi koherensi atau korespondensi koherensi artinya kalau diacek satu tambah satu ya dua terus acek sampai kiamat kurang dua hari satu tambah satu dua misalkan itu konsisten koheren ada yang sifatnya itu yang sifat ada yang sifatnya koheren ada yang sifatnya koresponden sesuai dengan kondisi di realitasnya misalkan tadi PSA Semarang menang satu kosong yaitu faktanya memang ketika bertanding kemarin PSA Semarang menang satu kosong itu pertanyaan pertama lalu pertanyaan kedua adalah apakah pernyataan ini dapat diamati secara langsung bisa diamati gak kalau bisa diamati secara langsung nanti kita bisa verifikasi lalu kalimat mana yang bisa diverifikasi dari saksi catatan atau dokumen lagi-lagi ini soal verifikasi tapi jauh lebih melebar kemana ke arah ada gak bukti-bukti pendukung terus kemudian ada eviden-evidennya evident-based bahasa penelitiannya jadi ada ada bukti sahih yang menunjukkan bahwa ini adalah kenyataan di lapangan seperti itu oke lalu yang selanjutnya bagaimana cara kita mengidentifikasi opini kalau tadi kan mengidentifikasi fakta ya teman-teman sekalian tentu ini berkait dan bayut dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal lihat pada kata-kata bias penuh prasangka jadi caranya ya teman-teman harus meni apa namanya kata-kata bias itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Mundir tadi kalah menang satu kosong tapi bahasa yang digunakan adalah hajar itu itu sudah bias itu itu sudah bias karena subjektif itu sudah perspektifnya sudah perspektif orang Semarang yang kebetulan mendukung PSIS kan gitu nah terus kemudian ada banyak kata-kata yang teman-teman bisa 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 lihat secara lebih detail gitu kira-kira ini kok contoh ya di koran-koran yang lampu merah atau lampu hijau itu kan kata-katanya bombastis sangat bias dengan opini meskipun yang disampaikan adalah kenyataan jadi bungkusan apa namanya bungkusan kalimatnya itu kalimat yang sangat sifatnya subjektif berbasis opini dalam sebuah pernyataan dapat mengandung fakta dan opini lalu penalaran dari umum kekhusus dan menggunakan kalimat yang sifatnya persuasif dan subjektif harusnya luar biasa saya rasa saya pikir percaya atau tidak mungkin dan seterusnya itu adalah contoh kata bantu kata bantu yang digunakan untuk melukiskan gitu ya apa namanya apa yang disebut sebagai opini gitu nah lalu ini untuk mengevaluasi konteks dan sumber teman-teman bisa menggunakan teknik ini untuk verifikasi ya mengumpulkan dan menganalisis bukti inform opinion kemudian expert opinion dan sumber valid sumber valid itu misalkan buku, jurnal, artikel begitu kalau teman-teman biasa menulis bukan yang hard news bukan yang berita misalnya teman-teman apa namanya bisa merujuk pada sumber-sumber yang kredibel seperti dicontohkan disini nah ini saya rasa tidak cukup penting nah ini yang ingin saya sampaikan teman-teman ini contoh saja ya praktek yang saya lakukan misalnya ini kasus jaring apa namanya superman is dead gara-gara ini kan dia di penjara nih gara-gara dia kalau teman-teman teman-teman ada yang masih inget gak dengan kasus ini coba barangkali sambil kita refresh barangkali ada yang masih inget inget-inget inget ya pertengahan covid gimana Mas Nova masih inget gimana Mas Nova apa yang dipermasalahkan ya kata-kata itu jadi kacung WHO ID dan lain sebagainya yang sebenarnya memang apa ya terlalu jauh lah negara bertindak gitu sebagai apa ya karena UU itu ya Mas UU ITE itu ya Mas ITE itu yang yang sebenarnya banyak juga yang membela gitu ya Mas apa Mas Cering ini atau siapa ini tapi ya gimana lagi gitu karena diperkarakan dan pasal itu berlaku ya masuk penjara ya sebenarnya kasihan banget saya itu kasihan ini memang kalau teman-teman pernah dengar di zaman Orde Baru itu ada namanya pengadilan bahasa jadi dulu Pak Harto itu punya program SDSB ya kalau teman-teman masih inget atau pernah baca itu sumbangan dana sosial berhadiah SDSB dikritik oleh namanya Pak Nuku Sulaiman teman-teman bisa sejarah namanya Nuku Sulaiman ini adalah salah satu pendiri atau pengurus yayasan Pijar jadi SDSB itu yang awalnya adalah sumbangan sosial sumbangan dana sosial berhadiah dipelesetkan menjadi Suharto dalam semua Suharto dalam semua SDSB semua bahaya atau apa pokoknya intinya menjelekkan Pak Harto Nuku Sulaiman langsung diadili langsung ditangkap diadili dan dibui jadi dakwaannya itu adalah menghina presiden kemudian di dalam dakwaannya nanti bisa teman-teman cek sambil browsing dan ini terekam di bukunya Daniel D. tadi tulisannya cendikiawan dan puasaan UIT itu hampir sama dengan itu bahkan lebih jauh masuk ke kehidupan pribadi kita ini yang dikatakan Jerry ini yang jadi masalah sebagaimana dikatakan Mas Nova tadi merendahkan soal kacung lebih dari itu ini emoticon emoticon babi ini yang jadi persoalan serius nah dari situ saya berpikir benar enggak emoticon itu sebetulnya bahasa nah ini saya sudah hobini kalau tadi itu fakta ini faktanya adalah memang jering ini bilang bahwa apa namanya WHO dan sebagainya itu ID terutama itu adalah babi ini ada yang pink terus kemudian saya tuliskan kebetulan waktu itu saya diminta tulis di jawab post terus saya kasih judul tulisan saya dengan melihat emoticon bekerja ini sudah hobini bukan fakta bagaimana ini bagaimana saya memberi judul ini memberi judul ini saya terinspirasi dari Han Mansur melihat api bekerja diplesetkan oleh banyak netizen melihat kompor gas bekerja jadi saya melihat jadi saya dengan teknik itu kemudian saya modifikasi melihat emoticon bekerja nah disitu saya cerita di awal bahwa di apa namanya Israel begitu ada seorang yang disidang gara-gara emoticon apa itu jadi dia sedang ber jadi cerita ada orang yang nyari-nyari kira-kira rumah terus kemudian dia ketemu dengan salah satu pembeli penjual terus nego-nego harga terus dia ngasih emoticon terakhir pembicaranya ngasih emoticon tangan yang begini nah tangan yang begini ini oleh apa namanya penjual dimaknai sebagai tanda setuju nah sementara si yang bilang begini ini merasa bahwa loh begini itu justru saya sedang mikir-mikir gitu mudah-mudahan saya bisa jadi saya enggak enggak setuju bukan menandakan setuju nah terus akhirnya dia 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 masuk penjara juga karena didakwah di emoticon itu dia dianggap yang sudah setuju dengan harga itu nah emoticon ini dasar sekali kemudian saya peparkan saya uraikan berdasarkan argumentasi gitu ya nah opini yang saya bangun harus berdasarkan argumen gitu ya untuk mendukung bahwa saya memiliki pandangan tertentu atas realitas dan fakta yang terjadi kepada giring jaring tadi ini saya lanjutkan saja saya kasih contoh beberapa teman-teman sekalian orang itu kalau cara berpikirnya kreatif begitu ya ini hal-hal seperti ini menarik sekali apa benar kalau kita tahan selama 5 jam bikin keluarga dan teman mumpul ialah mati dan seterusnya ini adalah contoh cara penggunaan kreativitas berbahasa di media sosial tapi tentu ini bukan bahasa jurnalistik ya teman-teman sekarang artinya yang ingin saya sampaikan adalah menyambung di bagian awal tadi ini adalah age of creativity jadi apa namanya zamannya kreativitas begitu teman-teman nanti bisa menarik atensi pembaca menarik atensi audien tanpa menyalai kaedah-kaedah jurnalistik tapi dengan menggunakan bahasa yang kreatif poinnya disitu nah ini saya contohkan beberapa yang menurut saya kreatif kalau teman-teman bisa melihat di apa namanya di Budi Sumiyati nah ini misalkan karena ada teman-teman sekalian Budi Sumiyati ini legend sekali di x atau twitter di instagram ini juga ada lihat peralihan dari kata bukan hanya pergeseran fonologi kata tapi juga pergeseran logika karena memang humor kan pelesetan pelesetan kata pelesetan logika pelesetan asosiasi pelesetan semuanya humoris saja tidak cukup karena masih banyak yang memilih bergelimang harta ini harta artinya kaya daripada bergelimang harta jadi dari harta ke harta harta itu artinya adalah menunjukkan refer ke humoris harta ini merupakan kontradiksi dari premis awal yang dibangun oleh Budi Sumiyati bahwa humoris saja tidak cukup kemudian dia sambung anak kalimatnya karena masih banyak yang memilih bergelimang harta kemudian ke dan seterusnya oke sampai sini teman-teman sekalian silakan barangkali ada yang mau merespon masih ada 15 menit sesuai dengan instruksi dari mas Dendy tadi kita berakhir di jam 10 malam tidak malam tolong jangan bahas yang berat-berat biar relax saja mas izin tanya mas 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 aceng silakan ini mungkin apa berkaitan dengan porsi porsi aku bilangnya bahasa apa ya bahasa sastra bahasa yang gak lugas atau bahasa nakal gitu loh nah seperti judul judulnya buku mas porsi itu jangan membonsai ajaran islam itu menurutku itu membonsai itu kan bisa dikatakan apalagi konteksnya jangan membonsai ajaran islam itu bisa dikatakan multi tafsir bisa jadi itu membonsai itu mengikat atau membingkai atau sejenisnya gitu mas nah biasanya mas porsi itu memakai bahasa bahasa begitu porsinya berapa dalam tulisan entah opini entah di buku entah yang lainnya gitu loh mas biasanya porsinya itu berapa gitu makasih mas iya oke sama-sama mas aceng kalau banyak porsi saya enggak bisa menjawab ya karena itu kan muncul kadang muncul begitu saja gitu teman-teman sekalian itu tiba-tiba ya mungkin teman-teman juga sudah mengalami hal yang sama gitu kan ide itu enggak bisa enggak bisa diundang dan enggak bisa ditebak kapan datang tiba-tiba diatas gojek tiba-tiba ada ide untuk nulis terus ketemu judulnya saya sering kali nulis itu kalau kata penulis lain itu judul belakangan kadang saya judul di awal jadi memang secara teoritis ya kadang tidak sesuai dengan teori gitu saya ketemu judulnya sudah sangat bagus baru kemudian saya rangkai dalam bentuk tulisan gitu kebalikannya juga sering satu-satunya hal yang tidak pernah saya lakukan adalah menulis dan mengedit secara bersamaan karena apa karena itu menurut saya dua hal besar jadi nulis ya nulis aja nanti kemudian diamkan ya pagi mungkin didiamkan sampai sore baru kemudian di edit dan seterusnya dan seterusnya nah kalau ditanya porsi saya tidak bisa memberi gambaran utuh nih kira-kira berapa porsi nih tapi bagi saya hal-hal seperti itu bisa di bisa dipelajari dan dilatih gitu misalnya teman-teman mau memberi judul seperti yang tadi misalkan saya melihat emotikon bekerja itu karena referensi saya saya pernah membaca oh judulnya A'an Mansur bagus ya melihat api bekerja misalnya saya bisa nih dengan rumus yang sama misalkan dulu saya membaca Gunawan Muhammad GM itu ketika memberi testimoni bukunya Nurkholis Majid kalimat Gunawan Muhammad ini saya hafal begini kalimatnya setiap kali saya membaca Nurkholis Majid setiap kali pula ada iman di dalam diri saya yang terselamatkan kira-kira gini lah itu kalimat itu magis menurut saya dan apa magisnya magisnya itu adalah dalam sekali tarikan kalimat saya bisa membayangkan kira-kira Gunawan Muhammad itu persepsinya terhadap Nurkholis Majid itu bagaimana terus kemudian dengan satu tarikan kalimat itu saya bisa mendapatkan rimah yang enak didengar nah itu pertimbangan seperti itu Mas Adjeng yang sering kalau pengalaman pribadi saya saya sering kerapkan gitu gitu kira-kira Monggo barangkali ada yang mau menambahkan enggak harus saya menjawab mungkin teman-teman bisa share apa namanya pengalamannya juga teman-teman juga sudah punya background pengalaman masing-masing dan itu enggak sederhana Monggo silahkan Biasanya kalau pakai bahasa-bahasa jenaka kayak gitu atau kalimat atau kata jenaka kayak gitu di dalam tulisan apa aja kecuali hard news yang mesti lugas apakah semuanya misalnya di opini dibikin narasi untuk film atau untuk serpen kayak gitu mas oke nah ini menarik nih jadi menurut saya kalau di hard news memang kita tidak punya keluasaan yang misalnya kalau kita nulis di opini atau di yang lain caption misalkan caption saya pikir perlu dikembangkan dengan kearah bahasa yang lebih kreatif karena tadi itu coverage dan jangkauan pembaca kita juga semakin heterogen begitu jadi akan ada mestinya bukan akan ada mestinya sudah banyak bahasa-bahasa yang berkembang di teman-teman gen Z gitu ya yang itu terus terus apa namanya harus kita harus kita respon kita juga bisa mengakomodir begitu perkembangan-perkembangan bahasa di kalangan gen Z itu sehingga media kita tidak dalam tanda petik ditinggalkan oleh pembaca gitu nah kalau kita kaku dengan kaidah dalam tanda petik ya kalau itu dikatakan kaku gitu justru nanti kita akan semakin ketinggalan ketertarikan gitu jadi kita semakin ditinggalkan maksud saya ini yang menurut saya perlu mendayung diantara dua kemungkinan itu kemungkinan ditinggalkan atau kemungkinan kita dianggap apa namanya latah mengikuti tren begitu sebetulnya tidak latah juga karena posisinya yang penting kita punya argumentasi kaedah yang kita bertanggungjawabkan gitu contoh yang tadi ditanyakan lemas munjir misalkan terkait apa transliterasi gitu justru kita tidak sedang menentang arus justru kita menawarkan alternatif baru sehingga teman-teman yang memang sudah terbiasa membaca teks-teks arab ketika membaca transliterasi tidak terasing dari apa yang selama ini sudah pelajari gitu nah diopini boleh dulu pernah saya kalau tidak salah ingat tahun 2021 ya sama mas Gendy diminta teman-teman untuk latihan penulisan gitu saya ingat betul itu powerpoint pertama saya itu judulnya situ serius ingin jadi penulis jadi saya terus terang sekali ketika mas mukhafiniam waktu itu meminta saya lewat mas Gendy juga untuk mengisi pelatihan itu saya itu di setiap kali ketika diminta untuk mengisi pelatihan penulisan itu saya pesimis duluan gitu teman-teman saya mohon maaf sekalian kenapa karena yang saya hadapi itu bukan calon penulis kalau ini kan sudah rata-rata sudah menulis teman-teman punya aktivitas di media jadi sudah berisipaku dan punya pengalaman dengan tulisan kalau baru calon penulis itu saya itu ketemunya bukan calon penulis orang-orang yang gak punya kemampuan untuk orang-orang yang gak punya pengalaman membaca sehingga gimana mau menulis membaca belum begitu punya pengalaman makanya saya mengusulkan kalau disuruh memilih saya lebih tertarik untuk mengisi pelatihan menjadi pembaca yang baik mungkin dengan membaca yang baik belum itu jadi penulis yang baik apalagi tidak membaca tidak pasti tidak menjadi penulis yang baik makanya minimal dengan membaca kita bisa membedakan mana tulisan baik mana tulisan buruk itu aja udah cukup kalau kita udah tahu tulisan buruk minimal kita bisa meniru untuk menulis yang baik itu kira-kira mas aceng di opini boleh dulu saya ingat ada namanya sunatuo kalau gak salah itu ikut dan saya lihat saya pantau sampai sekarang tulisannya bagus-bagus apa namanya perkembangan tulisannya jadi kelihatan betul dia juga berlatih teknik-teknik yang apa ya istilah jawabnya kulaan dia kula dia dia ambil dia ramu gitu dari tulisan dia sendiri dari orang-orang yang mungkin selama ini sudah menjadi inspirasi dia gitu itu mas aceng mantap sekali mas aceng semangat banget yang lain monggo kalau masih ada pertanyaan atau sudah ya kalau sudah mungkin kita minta mas Faris untuk memberikan sebuah tugas yang mungkin masih terkait dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini terkait dengan materi hari ini kira-kira apa mas oke ini dari tadi saya mikir nih kasih tugas apa ya ke teman-teman ini sebelum saya putuskan mungkin ada yang mau usul nih tugas apa kira-kira yang relevan ya monggo ini wah luar biasa banget ini peserta dicuruh usul sendiri nih monggo yang mungkin gak berat kira-kira bisa mengeksekusi tugas itu monggo ada usulan gak gimana teman-teman wah ini sudah baik banget ini pemateri kita ini ini kalau tidak ada berarti saya akan coba nanti saya kirimkan gak sekarang ya mungkin besok ya mas Nova saya kirimkan ke mas Candy kali ya yang biasa ya saya kirimkan ke mas Candy tugas yang mungkin teman-teman menurut saya menurut saya relevan untuk kita jadikan alat mengeksplorasi dan mengembangkan apa yang sudah kita diskusikan di malam hari ini begitu mas Nova kira-kira besok besok saya mungkin agak surian ya setelah kebetulan di kampus ada lagi ada akreditasi untuk purpose ya jadi sehingga saya harus saya harus menemani asesor itu sampai mungkin sore gitu ya nanti saya kirimkan insyaallah terima kasih mas jangan berat-berat mas nanti malah pada kuyang nanti enggak enggak ya oke demikianlah apa parang yang menarik seputar bahasa dari tadi sejarahnya sampai dengan hal-hal yang detail teknis tapi intinya bahwa bahasa itu luar biasa kekuatannya dan sangat berpengaruh ada kuasa di situ dan lain-lain demikian terima kasih kepada mas Faris Nizar sukses selalu untuk agreditasinya juga untuk teman-teman semua breakandy dan teman-teman yang sudah stay tune ya dari jam 8 sampai jam 10 kurang sedikit semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua di kehidupan masing-masing itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf kita akan ketemu lagi di hari Jumat untuk review hasil tugas selamat beristirahan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Mas Faris Thank you Pak Buru dan teman-teman Waalaikumsalam Saya pamit ya Mas Faris geng-geng Makasih 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 Siap Aman Makasih 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 Pak Guru Nana Ya Ya Ima Men Makasih 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 Terima kasih.